Intro Wah, hawanya kok kelihatan gak penak ya kita sebagai binatang aja sudah merasa Padahal kita dalam hutan ya? Iya, kita dalam hutan aja sudah rasanya gak enak karena gerah Ya ini karena mungkin sampah yang di depan itu terlalu banyak menumpuk dan dicampur antara sampah-sampah plastik Bahkan plastik pun ada yang dibakar, sehingga kita menjadi gerah Bukan hanya itu aja, saya pun yang dari kubur juga ikut-ikutan gerah Di kubur jadi gak enak dalam tanah, karena tanahnya sudah tercemar Eh, tanahnya sudah tercemar, jadi dalam kubur pun gak enak Yee, ini dunia kok seperti ini kok ya Ya di jalan pun gak enak dalam kubur Eh, Kang Ada apa? Saya mau tanya Itu orang-orang buang sampah kok hanya sembarangan saja Tidak dipilah-pilah antara sampah organik dan non-organik Sehingga kita pun ikut kena imbasnya Hidup juga gak enak Bener ini Hidup pun jadi gak enak Nah, kita menghimbau kepada mungkin ya dulur-dulur semua Kalau ada sampah dipilah-pilah Syukur-syukur yang limbah yang wujudnya plastik Atau seng bisa untuk berkarya dalam bentuk karya seni atau apa Sedangkan yang wujudnya sampah-sampah dari sayuran, nasi Bisa untuk pupuk Syukur-syukur bisa untuk pupuk cair ya Nah, itu himbuan saya kepada masyarakat Juga ada kerjasama dengan pemerintah ya Untuk masalah sampah ini Sehingga hidup kita itu enak Nah, kita hidup itu kan untuk anak cucu kita juga Biar alam ini tetap lestari Makanya kita harus bisa pandai-pandai mensiasati sampah Syukur-syukur sampah bisa menjadi emas Oke? Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Deep Talk kembali hadir menyapa Anda Nah, di episode kali ini kita bertemu dengan tokoh inspiratif lainnya Yaitu Bapak Iskandar Harjodimulyo Yang akan mengajak dan menggugah kita untuk mengolah serta memanfaatkan sampah Seperti apa cerita dan bagaimana caranya simak selengkapnya selama 30 menit dekat Hanya dalam Deep Talk obrolan mendalam tambah ilmu tambah wawasan Di awal tadi kita udah lihat Pak Is Dalam mungkin bisa diceritain dulu Pak tadi Dalamnya ceritanya soal apa sih? Akibat sampah Hewan-hewan pun merasa resah Karena habitatnya merasa terganggu Lingkungannya merasa terganggu Makan pun gak enak Itu dunia binatang Sedangkan yang meninggal pun yang sudah terkubur Ikut bangkit Protes Di dalam tanah pun gak enak Karena tanahnya udah tercemar Nah, itu tadi ada dialog antar masyarakat ya Dialog masalah sampah juga Sampah jadi emas ya Pak Ibu Kayak yang tadi bisa dilihat oleh Pak Mirsa juga nih Wayang yang dipakai oleh Pak Iskandar Ini adalah wayang yang terbuat dari limbah sampah Ini namanya sama Pak Iskandar Wayang Uwoh Mungkin bisa diceritain dulu Pak Wayang Uwoh ini apa sih? Nah, ini gagasan saya dulu ya Dan gagasan itu istilahnya Karena kepepet Terus akhirnya ada gagasan Karena diundang suatu pameran Yang event yang cukup gede Dan diikuti oleh 16 negara Tapi kebetulan kantongnya tipis Nah, kebetulan waktu itu Saya juga sebagai relawan ya Relawan untuk pembinaan kampung Sehingga kampung itu Sesuai dengan standar lingkungan hidup yang bagus Yang tadinya kampung mungkin agak kurang tertata Sehingga menjadi kampung asri dan njeni Yaitu dengan seni penyadaran Nah, pas banjir gede Dan air masuk kampung Bahkan ada yang sampai satu genteng Memasukkan air Begitu banjir surut Banyak sampah berserakat Baik yang di kampung maupun yang di tepi sungai Nah, dari situ Lihat sampah banyak banget tuh Saya punya ide Loh, ini kan bisa dimanfaatkan untuk karya seni Untuk pameran Biapun itu istilahnya event internasional ya Tapi seandainya sampah ini kita sulap menjadi indah dan bagus Amat sangat berharga Satu ide itu Dari sisi budaya masuk Karena yang saya buat wayang Terus yang kedua dari sisi lingkungan hidup masuk Dan ini kalau berkelanjutan terus Ini akan membantu masyarakat Untuk menangani sampah Salah satu solusi yaitu Sampah menjadi karya seni Kenapa sih Pak wayang yang dipilih Dan mungkin keterampilan untuk membuat wayangnya Pak Is dapetnya dari mana sih? Kebetulan saya dari kecil waktu di Jogja ya Di daerah Sleman sana Di desa itu setiap ada hayatan Entah itu nikahan, sunatan Nah itu sering orang yang ada hayatan itu menanggap wayang Nah itu karena sering nonton Nah akhirnya karena keseringan nonton itu Timbul ide diantara teman-teman saya yang kecil-kecil Akhirnya kita-kita bikin wayang Nah itu gak ada yang ngajar Gak ada yang ngajarin Pokoknya kita bikin wayang sesuai yang kita tonton Dari masa pertama kali Bapak sudah membuat wayang dari sampah ini sampai sekarang Tokoh apa aja sih Pak yang sudah Bapak ciptakan Atau mungkin hampir semua tokoh wayang itu sudah pernah Bapak buat? Wah buahnya, buah banget Dari istilahnya Bapak Ramayana ya Terus Mahabharata Ramayana itu komplit Dari pasukan Kera Dari Poncowati Alengkaw Dari Besomuko Dan kawan-kawan Itu komplit Tapi sudah terjual semua Oke sudah sell out ya Pak Terus dari Bapak Mahabharata Itu dari Astina sama Pendowo komplit juga Tapi sekarang tinggal sebagian aja Ini limbah atau sampah apa saja Pak yang bisa dipakai untuk bikin wayang? Yang saya bikin kerdus Kerdus itu macam-macam Terus plastik Nah plastik itu bisa dari bekas tupperware Atau mungkin bekas pagar Yang ini hitam putih Sengaja saya ciptakan hitam putih Terus ini dari tupperware Bisa berwarna Terus ada juga yang dari tas kersek Terutama untuk Bisa untuk wayang gulek untuk bajunya Nah betulan karya wayang gulek Tertinggal di Jakarta Gak bisa saya tunjukkan Dan uniknya Setiap kali saya menemukan sampah Limbah itu di jalan atau dimana Di otak itu sudah Wah ini bisa dibikin Terus nanti caranya seperti ini Udah langsung muncul ide ya Pak ya Ternyata iya Atau mungkin itu ciri kasus orang kreatif Gak tahu Iya betul Itu sepertinya memang orang kreatif Yang bisa kayak gitu Pak Ngeliat sesuatu yang Mungkin bagi orang lain gak bernilai Tapi kalau orang kreatif yang liat Gak hanya cuman dipikirin Tapi dipraktekkan Dan diaksekusi untuk jadi barang bernilai kayak gini Gitu Pak Berbicara soal proses pembuatan wayang Ini saya juga penasaran nih Gimana caranya sih Pak Is memanfaatkan sampah Atau limbah untuk jadi wayang Nah usai jika kita akan liat bareng-bareng Bagaimana Pak Iskandar mengelola limbah atau sampah Untuk menjadi sebuah wayang Tetap bisa mantapnya dalam TikTok Eberlah Mendalang Tambah Ilmu Tambah Wawasan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Pemirsa Anda masih menyaksikan Deep Talk Obrolan Mendalang Tambah Ilmu Tambah Wawasan Bersama saya Gita Rahman Dan masih bersama dengan kita Pak Iskandar Tadi di awal kita sudah melihat Pak Iskandar praktek membuat wayang Menggunakan limbah atau sampah Mungkin Pak kalau bisa dijelaskan ke pemirsa Proses untuk membuatnya dari Allah sampai Itu seperti apa sih? Ya pertama kalau dari botol ya Botol mineral itu Botol itu kan ada ujung-ujungnya Ya ujung-ujungnya kita potong kita cutting Terus pantatnya juga kita cutting Dan pantat itu jangan dibuang Karena pantat ini kan dari pantat botol Botol mineral ini bisa dipakai Nah ini disambung-sambung Nah terus sisa dari botol-botol tadi Bisa disambung juga Untuk menyempurnakan bentuk bayangnya Ya Karena wayang ini kan dari limbah Yang bulat-bulat ya Ya Biar nanti tangan kaki masuk Nah dibikin seperti itu Kalau proses pembatahan Setelah di cutting Masih bentuk gulungan ya Agak memanjang itu Nah potong tengahnya Nah kita perlu alat bantu Yaitu kain sarung Atau mungkin selimut Kira-kira enam ya Enam biji Tiga di bawah Terus dikasih koran-koran Korannya juga tiga Nah di tengah koran Di atas koran tiga tadi Dikasih potongan botol tadi Nah di atas potongan botol tadi Dikasih koran-koran Terus kain lipatan tiga juga Setelah itu kita setelika Biar gepeng loh Ya Syukur-syukur setelikanya itu yang berat Bukan yang ringan Kalau yang ringan menekannya agak kesulitan gitu Jadi Banyak tenaga Nah kalau yang berat tinggal geser Pertama yang kita setelika Pocok-pocok Karena ini mau dijadikan lembaran kan ya Pocok-pocok Setelah itu baru Tepi-tepi Setelah itu baru tengah Akhirnya Siksak Terus pulak-balik ganti Setelah itu dilihat Bentuknya sudah agak Apa Seperti lembaran atau enggak Nah dibalik Botol tadi dibalik Setelika lagi Terus Akhirnya Lama-kelamaan akan jadi Lembaran Kalau untuk setiap Wayang yang dibuat itu Butuh waktu berapa lama Berapa lama Pak Untuk sampai selesai Bisa dipakai untuk Tergantung tingkat kesulitannya ya Jadi Setelah Bentuknya lembaran tadi Saya kan sudah bikin Istilahnya bikin Sketcha Dan langsung Jadikan mal Nah Yang lembaran tadi Ditumpangkan di atas mal tadi Baru pakai Swiddle Atau mungkin yang untuk Alat Pen yang untuk Alat untuk melukis kaca itu Baru Digambar Tapi masih hitam putih ya Nah setelah jadi Baru dikasih warna Nah setelah warna Kalau mau dikasih warna ya Setelah itu baru dipotong Nah dipotong baru proses Ini ya dikasih Gapit Ini namanya gapit Atau garan Ini dikasih Untuk bambu Untuk tangan Dan Untuk gapit ini Atau ngantung Untuk tangan yang Apa ini Saya utama Saya utamakan juga limbah Ini kan ada banyak limbah Yang Pak Is pakai Untuk bikin wayang ya Pak Itu limbahnya dari mana aja sih Pak Dapatnya mungkin ada yang Secara khusus Nyetor disini Atau gimana Bapak Saya mencari sendiri Kadang-kadang dikasih Sama anak-anak kos Atau limbah rumah tangga sendiri Kadang-kadang udah kewalan Ini kan udah Tadi Pak Is juga bercerita Kalau banyak wayangnya Yang sudah dibawa ke luar negeri Mungkin bisa disebutkan Atau diceritakan Udah nyampe kemana aja sih Pak Wayangnya Yang dibikin sama Pak Is ini Banyak ya mungkin Sampai Amerika Kanada Karena waktu Itu memberikan workshop Peserta dari Amerika ada Dari Kanada ada Nah dia beli wayang juga Terus dari Eropa itu ada mungkin Dari Inggris Dari Sweden Terus dari Israel Terus dari Itali Perancis Jerman Ada yang sana Nah itu Alhamdulillah budaya kita tuh Sampai sana Apalagi Budaya wayang sampai sana Dan banyak limbah Saya sangat bangga Dan mereka bangga juga Oke Wayang dari limbah ini kan istimewa ya Pak Apa sih sebenarnya Pak Misi yang mau dibawa sama Pak Is Membuat wayang dari limbah kayak ini Ya mengenalkan budaya Budaya asli Indonesia yang berujut wayang Yang usianya udah berabad-abad Dan punya nilai seni tinggi Sekaligus juga menyadarkan masyarakat kita perlu mengolah lingkungan hidup Supaya alam bumi kita yang kita tempati tetap sehat Dan mengurangi Istilahnya mengurangi apa Mengurangi ada bencana dan sebagainya Karena akibat kerusakan lingkungan hidup Kalau dari pandangan Pak Is sendiri Apakah ini juga bisa jadi salah satu solusi Pak Untuk menghadapi Jogja Yang sekarang itu emang udah darurat sampah Pak Ya kita harus kerja sama-sama Antara masyarakat Pemerintah Nah masyarakat tuh masyarakat yang Punya gagasan-gagasan kreatif untuk sampah Ayo diajak sama-sama Sama-sama memencahkan masalah itu Sehingga mungkin Sampah akhirnya nanti bukan suatu bencana lagi Tapi sampah malah menjadi Sahabat bisa Apa istilahnya Lingkungan hidup tuh Enggak tercemar oleh sampah Oke pemirsa Selain wayang uh Pak Is sendiri juga mengelola sebuah angkringan ya Pak Angkringan wayang uh juga namanya Dan nanti di segmen selanjutnya akan dijeritakan Kita juga akan lihat langsung Angkringan seperti apa Sampah lah disama kami dalam deep talk Obrolan mendalam tambah ilmu tambah wawasan Bersama saya Anggita Rahman dan masih bersama kita Pak Is Seperti yang sudah saya janjikan tadi di segmen 2 Kalau di segmen ketiga ini kita akan melihat dan cerita nih dari Pak Is Soal angkringan wayang uh ini Kok Pak diceritakan? Nah ide gagasan wayang apa Angkringan wayang uh ini ya Pertama kali adalah untuk edukasi Edukasi buat pengunjung Makanya Angkringan ini selalu kis Lukis wayang Banyak teman-teman akhirnya datang ke Angkringan tanya tokoh-tokoh wayang Nah disamping tuh di Angkringan tuh kadang saya hadakan workshop Buat wayang uh untuk anak-anak Remaja orang tua dan sebagainya Nah kebetulan disini juga pas ada pengunjung Masnya tuh dulu pernah tanya masalah wayang-wayang Tokoh-tokoh wayang yang ada disini Nah jadi istilahnya edukasi Bener-bener satraban Karena ada juga pengunjung anak-anak remaja Sering berkumpul disini Nah itu saya ajari Budi Bekerti dengan berbahasa kromo inggil Bahasa Jawa Edukasinya disitu Berarti tidak hanya menyajikan makanan seperti Angkringan pada umumnya Tapi disini juga ada edukasinya Soal wayang juga Soal pelestarian lingkungan Soal pengolahan sampah Nah mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi Pak Kegiatannya apa aja sih yang biasa Bapak lakukan Atau pernah dilakukan disini Nah disini di Angkringan ini disamping Kadang-kadang ada workshop ya Workshop bikin wayang Juga kadang-kadang ada diskusi masalah budaya bahasa Jawa Oke Ya Dalam berbahasa Jawa itu kan kita punya unggah-ungguh Ya Ya istilahnya aturan-aturan ya Moko, kromo inggil dan sebagainya ya Nah disamping itu Dua minggu sekali disini Di Angkringan ini ada Perpustakaan lilik Oke berarti ini Pak Is bisa dibilang itu sudah Dikenal oleh banyak kalangan Entah itu dari mahasiswa atau orang-orang pencinta seni juga gitu Apa ya Pak Kepuasan hati apa sih yang Pak Is dapat Dari segala kegiatan yang Pak Is lakukan tentang seni Dan melibatkan sampah ini Pak Yang jelas saya secara batin Kepuasan batin itu ada Karena bisa menularkan ilmu Nah bisa menularkan itu lewat diskusi Lewat action langsung Praktek Pemotretan Bikin video Terus praktek langsung bikin wayang Atau bahkan ada yang mau belajar ngelukis Saya ajarin lah Terutama ngelukis masalah wayang Yang tengah bawah itu Nah itu yang sisi-sisi ini kan wayang orang ya Nah terus yang tengah bawah itu Itu ada wayang kulit zaman kerajaan Majapahit Nah terus yang paling selatan Yang paling belakang Bawah itu adalah Wayang di era kerajaan zaman Kartosuro Mataram ya mas Sudah Mataram Islam Nah sedangkan yang di tengah Pak Kesuruban itu kan Produk wayang di Ponegoro Nah kalau yang tengah jelas itu adalah Sosok Punta Dewo Nah yang tepi sana adalah Sosok wayang Bali ya Nah atasnya itu wayang beber Nah gitu Ada sempat yang terlupa enggak Saya tanyakan ke Bapak nih Kalau untuk wayangnya sendiri ini Dijualnya dengan harga berapa Pak? Dan bisa dipesan lewat apa? Nah wayangnya saya jual minimal Rp25.000 Terus paling tinggi tak terhingga Tak terhingga itu gimana Pak? Karena tingkat kesulitannya tinggi Dan kadang-kadang ada pembeli dia menghargai tinggi sekali Karena mengerti prosesnya juga Karena mengerti prosesnya dan Tahu dia menghargai ide Dan alhamdulillah wayangnya kan Sudah tersebar kemana-mana gitu Nah kalau sudah tersebar ke luar negeri Yang terangkan kan nama Indonesia juga kan Budaya Indonesia ternyata tinggi gitu Oke terakhir nih Pak Apa sih harapan Pak Is ke depan Terutama terkait soal pelestarian lingkungan Pemanfaatan sampah Dan lebih lanjut soal pelestarian kesenian ini Terutama untuk para generasi muda nih Pak Nah untuk masalah pelestarian lingkungan Mari kita kerjakan sama-sama Karena bumi ini kan titipan Bukan milik kita Itu milik anak cucu kita Yang akan datang beratus-ratus tahun Yang akan datang Jangan sampai bumi ini rusak Dan kita nikmat di dunia itu Juga karena lingkungan duduknya enak Mungkin kalau contohnya halaman ini kan Baunya gede-gede kan Hawanya kan jadi enak sejuk kan Terus kita mau apa-apa kan Karena hawanya sejuk kan jadi nikmat Kalau capek ngantuk cepat tidur Nah untuk pelestarian budaya terutama wayang Ayo kita kerjakan sama-sama Siapa lagi kalau bukan kita Yang melestarikan budaya terutama wayang Ya kita-kita Oke pemirsa dari Pais Kita bisa belajar Bahwa kreativitas bisa membuat orang Melihat masalah dengan cara yang berbeda Saya Gita Rahmah Beserta suruh kabar kerja yang bertugas Mohon undur diri Terima kasih bersama Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa